Jika memang niatannya ingin sukses, ayo kita bersama-sama. Nah ini alhamdulillah ya untuk satu grup sudah mulai berjalan ya. Tapi kalau untuk grup yang channel-channel lain di karya bebas, belum saya buat karena masih sangat sedikit ya yang WA ke saya. Karena dari itu saya membaca berarti sahabat-sahabat semuanya mungkin setiap menyimak itu nggak mendengar ulasan saya. Terima kasih telah menonton. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada kesempatan sore hari ini, Bujuk Bonsai TB ingin mengulas beberapa teknik untuk cara setek batang pada bahan bonsai anting putri ya. Yang jelas ada dua cara, yaitu setek batang dengan cara media ataupun dengan cara setek air. Dan keduanya nanti akan saya ulas dan saya jelaskan secara gamblang ya. Alhamdulillah keduanya juga dengan uji coba saya sudah berhasil. Nanti akan langsung kita cek aja hasilnya satu persatu. Yang jelas sebelum kita masuk ke tema, saya ingin sekali lagi memberikan penegasan dan saya ingin sekali lagi yuklah kita sadar. Mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat semua sebagai kreator ya, sebagai youtuber. Jika memang niatannya ingin sukses, ayo kita bersama-sama. Nah ini alhamdulillah ya untuk satu grup sudah mulai berjalan ya. Tapi kalau untuk grup yang channel-channel lain, di karya bebas, belum saya buat karena masih sangat sedikit ya yang WA ke saya. Karena dari itu saya membaca berarti sahabat-sahabat semuanya mungkin setiap menyimak itu enggak mendengar ulasan saya. Jadinya enggak tahu apa yang saya sampaikan gitu. Beda halnya dengan saya yang selalu setiap ini nyimak gitu kan. Jadi tahu isi dari ulasan dari sahabat-sahabat semua. Dan juga saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe saya lama dan saya tidak berkunjung balik ya atau belum berkunjung balik, saya minta maaf ya. Yang jelas bukan unsur kesengajaan. Itu pastinya sahabat-sahabat hanya berkunjung sekali. Dua kali. Setelah itu enggak berkunjung lagi. Itu sayang sobat ya. Upayakan kita itu tulus ikhlas menjalannya. Jadi setiap kita berkunjung, kalau kita sudah subscribe, notifikasi aktif, walaupun orang itu enggak kembali terus saja. Terus hajar terus. Hadir terus. Simak terus. Nanti orang itu akan pas di waktu dan momen yang tepat, pasti akan kembali. Pasti akan gantian. Oh iya ini sahabat saya channel A. Hadir terus gitu kan. Merasa enggak enak. Oke sobat ya. Kita langsung saja ke temanya yaitu mengenai cara setek bahan bonsai anting putri. Yang jelas ada dua, yaitu setek batang dan juga setek air. Semoga bermanfaat sobat. Nah oke sobat ya. Untuk yang pertama ini, sudah ada di depan saya ini kurang lebih usia satu bulan ya. Dari setek batang menggunakan media ya. Ini tampak disini ada beberapa batang ya. Dalam satu polipet. Ada empat batang dan semuanya sudah tumbuh subur ya. Dan yang lain juga ini. Juga tumbuh subur sobat ya. Dan banyak lagi ini juga sobat. Ini ada yang batang ukuran sejari. Ada juga ukuran yang lebih besar lagi sobat ya. Yang jelas cara untuk setek batang pada bahan bonsai anting putri. Itu yang perlu dan sangat penting diperhatikan adalah media. Ini uji coba saya ini terbilang rawan sobat ya. Karena ini medianya saya menggunakan tanah. Tanah plus tanah subur ya. Biasanya saya enggak pernah ini hanya uji coba. Tapi Alhamdulillah mau hidup juga sobat ya. Dan pertumbuhannya memang cepat. Nah kalau untuk yang biasanya. Untuk yang saya katakan disebut apa ya. Jaminan lah. Jaminan mutu untuk tingkat kehidupannya. Dari setek batang bahan bonsai anting putri. Itu medianya yaitu pasir kali sobat ya. Gunakan pasir kali atau pasir bangunan. Itu bisa dengan kolipet seperti ini. Atau kita kalau mau semai ribuan. Dalam jumlah potongan yang banyak. Kita menggunakan bata untuk apa namanya pinggirannya. Kemudian kurang lebih dua jengkal ya. Ketinggian pasir itu dua jengkal. Baru kita tancepin. Kan di tutorial saya sebelumnya sudah ada ya teknik untuk menanamnya bagaimana. Yang jelas pasir itu kita siram dulu biar padat. Menggunakan air baru kita tancepkan. Kalau menggunakan media pasir yang jelas. Memang dia tingkat pertumbuhannya lebih maksimal. Artinya maksimal. Persentasenya lebih tinggi. Beda kalau dengan media tanah ya. Media tanah yang ada kompos. Kalau media anting putri. Kelemahannya kalau menggunakan pasir. Dia akan hidup tapi pertumbuhannya lambat. Yang jelas kita harus rajin untuk pengecekan sahabat ya. Disebut pengecekannya gimana. Misal dia usia sudah tiga minggu gitu. Sudah tumbuh. Kira-kira seperti inilah sahabat. Nah kira-kira segini. Itu cepat kita cek akarnya. Kalau akarnya sekiranya akar serabutnya sudah kuat. Langsung kita pindah menggunakan media tanah. Dikasih sedikit kompos yang paling bawah. Tapi jangan dicampur ya. Komposnya di paling bawah. Kalau menggunakan media tanah. Persentase hidupnya 50-50 ya. Separuh-separuh. Hanya saja bedanya kalau menggunakan media tanah. Yang subur ini. Kita tidak perlu mindah lagi. Kita tidak perlu mindah atau tidak perlu ganti media. Kita tinggal misal mau langsung di program akar. Kita becet langsung ke teknik groundnya sobat. Sambil kita tata akar atau kita mau belah batang. Nah selepas ini kita langsung cek saja ya. Nanti untuk ulasan saya mengenai setek air ya. Bahan bonsai. Dengan setek batang. Tapi bukan setek medium. Tapi menggunakan air. Ayo kita langsung saja sobat cek. Nah sobat salah satu metode cara kalau untuk kita melakukan setek air ya. Untuk melakukan setek air ini contohnya. Ini saya menggunakan pot plastik. Pot plastik. Kemudian saya retor dengan juga. Atau di kalau biasa saya di kolam. Nah kolam tekan. Ini potong-potongannya. Nah ini untuk buktinya juga. Akarnya ini usia satu bulan juga. Cuma kita taruh aja. Ketujuh kita rendam air. Nah kita taruh aja begini. Nah untuk setek air dan setek batang itu ada kelemahan dan kelebihannya sobat. Kalau untuk media setek air seperti ini. Nanti kita pengaturan untuk penanaman itu langsung kita tata atau susun akar. Kita program akar itu lebih mudah sobat. Hanya saja. Kalau untuk setek airnya cenderung dia normalnya akan lebih aman. Jadi kita untuk penanaman menggunakan media harus menunggu. Lepak akar dari anding putri ini tua. Jadi dia tidak, biar enggak gampang mati ya. Terus dalam satu wadah ini bisa berisi banyak. Bisa isinya puluhan. Akhir 70-an. 70 batang cukup ini untuk ukuran begini ya. Itu aja kelebihan saya lebih cepat. Kalau kita untuk. Untuk mau apa namanya. Setek dalam jumlah banyak. Bisa langsung aku masukin aja yang lebih rendam. Ada airnya seperti ini. Nah kalau untuk pertumbuhan jauhnya terbatasnya juga. Kulang dengan setek media. Menggunakan media tanam. Tadi enggak kalah ya. Tingkat kesegaran dan pertumbuhan kesyukurannya. Juga bagus walaupun hanya seperti ini. Semuanya ini coba saya angkat. Ini akarnya sepertinya. Ini medianya hanya air ya. Jadi dari kita hasil potong itu. Langsung kita rendam seperti ini. Kita akan keluar akar. Setelah ini ini paling sekitar 2-3 hari lagi. Sudah waktu yang nanam ini sobatnya. Nah oke sobat ya. Ini juga ada bahanan sancang ya. Ada sancang dan juga ada mirtan ini sobatnya. Semuanya juga hidup normal sobatnya. Oke sobatnya. Dikarenakan waktu juga sudah beranjang malam. Karena tadi kegiatan seharian. Ada pengajian ya. Muslimat Lengku di musulat depan rumah. Jadi sesekali saja saya bisa sambil lah memegang hape tadi. Jadi kegiatan tapi enggak bisa bikin video lebih siang ya. Karena selesainya sudah sore banget. Dari saya saya cukupkan dulu. Semoga ulasan saya mengenai cara setek batang antara media dan setek air bermanfaat. Tuh sahabat-sahabat pepukar pun saya khususnya ya. Jadi saya ada kemampuan ya. Saya minta maaf. Mudah Allah sama maaf pun. Saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Demi sukses bersalah.